Oke, selamat malam sahabat Dewa Talks, selamat datang kembali di webinar Dewa Talks, High Quality, Trusted, and Free Webinar in Indonesia with Personal Expert yang dipersembahkan oleh DewaWeb, partner kamu, untuk sukses online. Jadi topik yang diangkat untuk webinar pada hari ini yaitu website development dengan judul Impact Design Website yang ciamik terhadap trust pelanggan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku mau sapa expert atau pembicara yang akan menyampaikan materi pada hari ini yaitu Mas Pamir, hitungan founder dan CEO dari Lopocopi.co. Oke, terima kasih Mbak Jepankah. Saya ini kebetulan dari Lopocopi.co, founder dan CEO-nya. Dan kita ini kalau kita bisa bilang sederhananya yang familiar orang kenal itu digital marketing agency lah gitu ya. Kita ini fokusnya layannya cukup beragam. Mulai dari digital performance marketing, lead generation, bikin konten sosial media, SEO, paid ads management, dan juga web design gitu ya. Dan Lopocopi ini berdiri dari tahun 2019 dan sekarang itu udah kurang lebih 4 tahun ya, kurang lebihnya ya. Kira-kira nanti agendanya untuk webinar kali ini kita akan bahas tentang pentingnya person impression. Terus kita akan berdasarkan sedikit juga tentang web itu berdasarkan fungsinya kan ada beberapa bagian gitu ya. Kita akan berdasarkan sedikit juga kita akan bahas mengenai website layouting, navigasi, dan user experience. Dan juga kita bahas sedikit tentang konten dan juga ada, kita ada bahas tipis-tipis lah mengenai SEO gitu ya. Karena nanti ada event SEO kontro, jadi bagus itu nanti diikutin teman-teman. Dan juga ada belajar sedikit tentang cara baca data di website gitu ya. Dan yang terakhir mungkin kita ada Q&A. Oke, mantap Mas Pami. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, mempersingkat waktu juga, aku serahkan sepenuhnya ke Mas Pami untuk sesi pemaparan materi. Oke, langsung saja di webinar kali ini kita akan coba bahas tentang impact design website terhadap trust pelanggan ya. Kenapa sih saya coba bawa topik ini gitu ya. Karena memang ini based on apa yang kita dapat selama dari klien-kliennya Lopocopi.co terutama gitu ya. Banyak yang happy karena memang kita punya taste yang beda gitu. Jadi kita punya setiap desain yang kita bikin itu unik gitu ya. Gimana kita menggabungkan antara kreativitas, konten, dan juga brand value dari masing-masing si produk atau company-nya gitu ya. Jadi kenapa sih ini first impression itu penting teman-teman? Karena first impression inilah yang nanti jadi tolak ukur untuk first judgment juga. Ini kredibel nggak sih? Ini profesional nggak sih? Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa teman-teman bandingkan dari kedua website yang saya screenshot. Sebelah kiri itu desainnya kalau kita bilang bagus sangat subjektif gitu ya. Tapi kita lihat dari segi estetikanya dan pantasnya gitu. Kita lihat sebelah kiri kalau dari layouting, font-nya, mood-nya, dan sebagainya kan lebih profesional kelihatannya ketimbang yang di kanan. Yang di kanan itu kayak semacam web scam gitu lah yang mau tipu-tipu atau yang sering banyak iklan kayak gini nih. Jaman-jaman dulu banyak banget website kayak gini gitu. Jadi ini penting banget teman-teman karena dari pengalaman saya pribadi banyak banget yang belum aware tentang pentingnya desain website itu. Kadang masih bilang ya yang penting ada gitu. Ya ada sih nggak apa-apa gitu. Tapi kan asal jangan ada juga gitu ya. Terus kalau teman-teman masih kurang yakin, saya kasih nih dari Bapak Mike Markkulat dari Apple. Jadi kan teman-teman tahu salah satu value dari Apple itu mostly dari seninya gitu ya. Kenapa orang loves Apple gitu? Selain dari fitur dan lainnya tapi karena memang mostly banyak dari desainnya. Dan juga Bapak Steve Jobs dan teman-temannya ini penting banget desain itu sebagai product value dari si Apple gitu. Jadi kita harus mulai sekarang teman-teman yang baik dari tadi teman-teman yang mau berkarir sebagai web designer ataupun nanti mau jadi UI UX tapi masih tidak peduli dengan desainnya. Mulai sekarang harus diperhatikan para business owner yang mungkin kadang buat business owner nggak terlalu aware gitu ya karena udah petik sama urusan bisnis gitu ya. Tapi by the way ini penting banget gitu ya. Kemudian di sini tiap ada klien yang masuk atau setiap saya mau bikin website selalu kita mulai dengan pertanyaan webnya mau dijadiin apa sih gitu ya. Sebagai dari perspektif brand dan perusahaan yang sering masuk ke kami itu ada tiga jenis ini. Yang pertama ada company profile dan ini biasanya kita mau menjelaskan tentang perusahaan kita, layanan apa yang kita tawarkan ke klien. Mungkin ada case study tergantung bisnisnya, ada portfolio, halaman kontak, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini hopnya dari pelanggan kita landing di websitenya mereka sudah tahu kita tuh bisa ngapain aja. Kemudian ada yang ini satu lagi produk katalog. Kategorinya termasuknya untuk perusahaan-perusahaan yang bisnis modelnya bisa kita bilang B2B ya. Contohnya itu misal dia punya produk IT yang sifatnya itu by quotation gitu ya. Tapi dia pengen tetap produk-produknya itu ada display-nya gitu ya. Tapi nanti kalau butuh tinggal by inquiry dan juga setiap produk itu nanti data sheet-nya ada penjelasannya di websitenya segala macam. Cocok banget buat teman-teman yang memang usahanya punya banyak produk tapi tidak ada pengen ada transaksi online di dalamnya gitu ya. Dan kemudian ada e-commerce ini mungkin teman-teman sudah cukup familiar gitu ya. Perbedaannya sama yang produk katalog biasanya ada di fungsi commerce-nya. Salah satu yang paling di-highlight di sini adalah fitur-fitur seperti kartnya, keranjang belanjanya, dan juga mungkin form checkout, payment gateway, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ini juga penting banget beberapa dari customer kami datang itu dengan beragam industri tadi juga challenge-nya beda-beda gitu ya. Kadang milihnya domain-nya itu asal jadi gitu loh. Misal contohnya perusahaannya ini udah small medium business gitu ya. Dia pengen dapat kreativitas yang bagus tapi milih domain-nya .my.id misal gitu ya. Sementara kan .my.my.id itu tidak diperuntukkan untuk perusahaan atau brand gitu kan personal gitu ya. Namanya jadu .my.id gitu. Mungkin karena pertimbangan cost ataupun kurangnya pengetahuan jadi masih banyak banget nih yang asal milih domain. Misal contohnya domain yang paling populer kan .com itu komersil semua orang pasti tahu. Tapi kadang ada juga yang concernnya itu karena ke budget pengen hemat-hemat budget. Jadi milih domain-nya itu yang murah-murah gitu ya. Boleh murah tapi asal relempan dengan kita. Tapi kalau tadi teman-teman misal mau bikin portfolio doang ya .my.id cukup gitu ya. Atau teman-teman tadi yang mau berkarir sebagai web designer mau taruh portfolio-nya di sana atau nanti cuma jadikan CV online misal itu juga bisa pakai domain yang seperti itu. Terus yang kedua penyedia hostingnya gitu. Jadi balik lagi sekarang juga cukup banyak ya misal jebakan-jebakan harga. Misal di awalnya murah tapi nanti pas perpanjangannya bingung gitu. Jadi itu perhatikan juga value-nya lebih banyak mana gitu ya. Dan terus yang kedua tipe hostingnya gitu. Jadi hosting itu banyak tipenya teman-teman. Kita sering paling populer mungkin sering dijual di pasaran itu yang share hosting. Jadi share hosting ini artinya kalau kita analogikan sekaya rumah. Jadi dalam satu rumah hostingnya ini dibikin kamar-kamar gitu itulah yang disewakan ke teman-teman gitu. Dan itu lebih dari cukup tergantung tujuan dari teman-teman. Tapi yang nggak boleh itu adalah misal kita mau bikin website produk katalog gitu ya. Ataupun e-commerce tapi kita milih RAM-nya yang kecil, storage-nya yang cuma 1GB padahal produk kita 500 gitu ya. Itu pasti nanti ngaruh banget ke speed-nya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalau udah live websitenya baru kita komplain. Kita nyalain hosting provider. Kok websitenya lemot ya? Padahal sebenarnya kita tidak memperuntukkan hosting itu sesuai dengan porsinya gitu. Kemudian SSL nih. Ini juga teman-teman perlu diperhatikan. Karena ini adalah first protection dari kita untuk menghindari serangan-serangan di online. Kayak malware atau hacker dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ini juga jangan terlalu idealis. Kalau bikin website itu harus coding gitu ya. Harus misal pengennya keren. Ya gue harus pakai PHP nih, gue harus pakai Laravel nih. Atau gue harus pakai engine ini nih. Itu menurut saya sih agak tidak efisien ya. Atau tidak bijak. Karena kita harus selalu start dengan pertanyaan. Ini website mau jadi apa? Mau dikemanain? Dan nanti goalsnya mau jadi apa gitu. Kemudian di sini hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita ngelayoutin website? Kita harus perhatikan estetikanya teman-teman. Estetika itu bukan tentang bagus atau tidak. Tapi sering juga kita harus berpikir tentang layak atau tidak. Pantas atau tidak gitu ya. Misalnya contohnya kita mau ngelayout website itu untuk usaha cake gitu ya. Tapi kita bikin warnanya warna corporate gitu ya. Nggak nyambung gitu kan. Kemudian mood boardnya juga harus kita pikirin tuh. Balik lagi tuh masih mood board ini akan meng-support. Jadi nanti estetika website-nya gitu ya. Contohnya misal logonya itu udah punya color palette yang jelas gitu ya. Misal merah, biru, hitam. Kalau pokok pilih misal gini kita punya color palette-nya merah, hitam, kuning gitu ya. Putih. Tiba-tiba kita bikin websitenya warna hijau moodnya gitu. Dan itu sangat tidak nyambung. Tidak merepresentasikan si brand. Terus kita juga milih tipografinya sembarangan gitu. Salah satu hal paling challenging ngedesain website itu milih tipografi. Kenapa? Karena misal banyak juga UMKM nih bikin website. Logonya juga mungkin tidak didesain secara profesional. Tapi saat kita bikin udah desain websitenya, kita ikutin sesuai misal dengan standar industri-nya gitu ya. Tapi kadang bilangnya oh pengen ganti phone gitu ya. Kadang phone itu sangat memengaruhi tampilan website. Kemudian di sini juga kita belajar sedikit tentang navigasi website. Navigasi website ini itu sangat penting banget untuk meningkatkan user experience. Kita bahas sedikit tentang perusahaan raksasa ya. Saya suka banget sama Google. Tapi apa sih yang bikin Google itu bisa besar? Apakah karena dia menjual produk yang bisa bikin kita sehat? Apakah dia menjual produk yang bisa bikin kita kaya? Tidak. Kenapa Google lebih besar, lebih sering dipakai ketimbang Bing gitu? Balik lagi tadi nih, user experience-nya. Karena apapun yang kita cari di Google, dia kasih selalu relevan. Itu namanya user experience. Jadi kalau prinsip di development itu ada namanya WC Week. What do you see? What do you get? Jadi ini diterapin banget sama si Google-nya. Jadi bayangin teman-teman di zaman 2007-2008, kita nge-Google, kita nge-Google apa, tampilnya apa. Tapi sekarang coba cek relevansinya bagus banget dan itu kenapa orang suka Google. Jadi user experience penting banget. Untuk di situ kita juga harus perhatikan penggunaan navigasinya. Dan navigasi ini biasanya kan ada berbentuk menu, ada berbentuk link, dan lain sebagainya gitu ya. Terus di sini tuh yang umum itu ada beberapa tipe-tipe menu teman-teman. Jadi ada namanya Classic Navigation. Ini yang jadul banget lah gitu ya. Ada Sticky Menu. Nah Sticky Menu ini biasanya, kalau kita scroll websitenya ke bawah, headernya still di atas gitu. Nggak jalan dia. Dia still aja di atas. Terus ada Hamburger Menu ini. Ini kalau teman-teman buka website lewat handphone. Di kanan itu biasanya ada tiga list kayak burger gitu ya. Itu Hamburger Menu. Dan ini cocok. Biasanya dipakai untuk tampil di mobile. Kemudian ada Dropdown. Dropdown ini itu biasanya kita pakai kalau kita dalam website itu mau pakai submenu gitu ya. Contohnya kita dalam produk itu mau kita kategorikan, anggap pakai logo copy gitu ya. Produknya misalnya ada website gitu ya. Terus kita mau kategorikan lagi ada website buat company profile, produk katalog. Dan jadi biasanya kita bikin pakai dropdown menu. Jadi saat kita arahkan moskita atau kita hopper moskita ke navigasi tersebut, dia akan ada anaknya gitu. Kemudian ini satu lagi sidebar menu. Ini juga cukup old school ya. Ini sangat populer di tahun-tahun 2007 sampai 2010 lah. Banyak banget sidebar menu. Tapi bukan berarti ini nggak bagus. Cuma ini kan pengembangan ke sini juga makin banyak gitu ya. Tapi salah satu faktor kenapa sidebar menu ini jarang dipakai orang, balik lagi tadi ke user experience gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang kita perhatikan dalam membuat website gitu ya. Kita harus bikin website itu sesimpel mungkin gitu ya. Simpel itu bukan berarti nggak bagus ya. Tapi kita harus perhatikan simplicity ya. Artinya apa? Jangan karena kita pengen maksa biar keren gitu ya. Kadang kita maksa harus ada animasi. Padahal kita nggak butuh banget gitu ya. Itu juga ngurangin user experience. Terus kita karena pengen keren-keren aja kita tambah-tambahin pop-up anywhere gitu. Itu juga hubadzir gitu ya. Jadi bikin simple aja biar usernya betah di websitenya. Goals dari kita bikin website itu adalah sebagai marketing tools. Tapi kalau umpamanya informasi yang kita disampaikan tidak sampai, ya websitenya juga hubadzir gitu ya. Kemudian konsistensinya. Ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi estetika tadi. Terutama dari color grading-nya nanti diperhatikan. Color palette-nya jangan sampai nanti misal color palette-nya udah jelas, tiba-tiba ada warna-warna yang nggak sesuai dipakai. Akhirnya bikin sakit mata lah ya. Jadi ramai ke pasar malam gitu. Terus juga konsistensi font-nya, tipografinya. Biasanya tuh idealnya kita bikin 2-3 tipografi aja gitu ya. Misal nanti kalau heading-nya kita define, contohnya pakai helvetica gitu ya. Phone body-nya kita mau pakai serif. Tapi konsisten aja. Jangan sampai di home-nya heading-nya pakai helvetica, body-nya serif gitu ya. Terus di halaman lain heading-nya pakai roboto, ininya pakai pop-ins gitu. Jadi aneh banget gitu websitenya, nggak konsisten. Terus juga ini perhatikan mobilenya. Banyak juga nih websitenya yang udah didesain, ditampilkan desktop bagus banget. Tapi pas akses di mobile berantakan. Ini penting banget teman-teman. Karena suka atau tidak, 90% orang itu browsing pakai HP. Jadi mobilenya itu penting banget harus diperhatikan. Kemudian konteksual navigation-nya itu tadi yang saya bilang, navigasi-navigasi yang bukan ada di, kalau kita bilangnya di website itu di menunya ya. Jadi navigasi misal di halaman home-nya itu, kita mau kasih link lagi ke, misal di halaman home-nya ada section bahas produk, nanti ada link lagi mau kita arahin ke halaman lain gitu. Jadi itu juga harus jelas. Linknya mungkin dikasih kita, kasih warna biar orang tahu itu link, terus atau dikasih text, atau apapun, jadi button, apapun, biar visitornya aware, kalau itu link yang bisa diklik. Kemudian aksesibilitinya. Jadi ini juga penting banget untuk diperhatikan, teman-teman. Dalam langsung itu ada beberapa jenis, kita bilangnya konten lah ya. Konten itu macam-macam komponennya, teman-teman. Ada text, text ini biasanya yang bisa dibaca lah ya. Biasanya itu text lah. Baik itu misal dalam company profile, banyak text-nya segala macam. Terus ada visual, biasanya ini tuh ada gambar gitu ya, yang untuk bikin website-nya lebih hidup gitu ya. Kalau text semua kan itu boring ya, kayak baca koran gitu ya. Kemudian ada audio. Di zaman dulu banyak-banyak yang pakai audio ini, tapi ini juga nice to have by the way, tergantung goals web teman-teman gitu ya. Kalau buat podcast ya bagus, ada audio komponennya gitu. Tapi buat komprom audio komponen ini kayaknya nggak perlu gitu ya. Kemudian ada interactive company ini bisa kita pakai kayak elemen-elemen yang bisa mempercantik websitenya gitu ya. Dan juga ada accessibility-nya dan juga SEO-nya. SEO ini juga penting banget teman-teman harus diperhatikan. Karena zaman sekarang ini sayang banget kalau website kita ada doang, tapi tidak SEO friendly. Kenapa? Karena kalau kita kasih analogi, website ini itu adalah toko kita secara online atau representasi perusahaan kita secara online. SEO ini adalah tools untuk bisa bikin toko kita rame. Salah satunya selain ngiklan gitu ya. Dan SEO ini juga harus kita perhatikan komponennya karena si Google itu nge-crowl website itu kalau websitenya memang bagus gitu. Dalam artian dari infrastrukturnya, navigasinya, kontennya, speednya, dan lain sebagainya. Jadi makin bagus, makin disukai orang webnya, makin lama orang di webnya, itu pengaruh juga untuk si robot Google menentukan ini website ini punya value yang bagus atau tidak gitu ya. Terus biasanya kalau berdasarkan fungsi, komposisinya seperti ini teman-teman, yang sering terjadi request ke kami gitu ya. Biasanya kalau di company profile, itu ada about us-nya atau kompro-nya, ada biasanya ada services-nya, biasanya layanannya apa aja gitu ya, ada case study. Terus kalau klien yang punya udah aware tentang SEO, kadang mereka minta dibikinin blog-nya, nama-nama trafik gitu ya. Kemudian ada contact form, contact form ini juga di jaman dulu itu, mostly kalau company profile itu, kalau perusahaan-perusahaan pengennya diarahinnya ke email gitu ya. Saat once orang fill the form, terus nanti plus klik submit, datanya masuk ke email gitu ya. Atau kalau di integrasi CRM, masuk ke CRM gitu ya. Tapi jaman sekarang, banyaknya pengennya formnya masuk ke WhatsApp. Kemudian ada dalam Maps, biasanya sih untuk ngasih tahu alamat kita tuh, misal kantornya ada di mana, kalau banyak perusahaannya tuh bisa di visit ya, jadi memudahkan orang juga, menafigasi ke sana tanpa harus buka Google lagi, cari di Google gitu ya. Kemudian ada LiveChat, LiveChat ini juga banyak, ini juga ya opini ya, ada yang LiveChatnya cuma pakai WhatsApp, pengennya, ada juga beberapa yang pengen pakai fitur LiveChat yang tersedia gitu ya. Nah kemudian ada produk katalog, di produk katalog ini biasanya company profile website, plus ada produk katalognya, jadi nanti di situ ada list-list produk, apa yang kita jual, bisa kita grouping by kategori gitu ya. And then saat orang klik salah satu produk, jadi bisa ada detail produknya, dan di situ bisa dijelaskan, kita kasih misal foto-fotonya yang bisa di slide, biar orang bisa lebih tahu kayak gimana sih, tipe-tipe cup capnya gitu ya. Terus juga kalau mamanya ada mau dibikin filter produk, misalnya mau filter berdasarkan kategori gitu, bisa, terus juga mau di compare satu dengan lain juga itu memungkinkan. Biasanya produk comparison ini, ada juga yang bikin di produk katalog, misalnya dia punya usaha tour and travel, tapi tidak pengen paymentnya itu ada di website. Jadi tapi dia pengen juga orang bisa compare, better mana sih misal tour ini atau tour ini gitu. Jadi tetap bisa kita lakukan di situ. Juga standarnya tetap biasanya produk katalog ini minta bikin kontak form juga, biar orang memudahkan inquiry, just in case informasi yang di website dirasa kurang, jadi ada wadah untuk bertanya, baik secara profesional melalui kontak form email, atau juga melalui chat. Dan yang terakhir ada e-commerce, ini juga selain produk katalog tadi yang saya bilang, bedanya ada di, di ada cardnya gitu, jadi kita bisa masukkan kerana belanja, kayak experience belanja online aja di marketplace gitu ya, cuman khusus produk kita aja. Dan ada check out form-nya, dan juga bisa kita pakai payment gateway, dan juga biasanya pengen ada juga live chat buat customer service gitu. Oke, ini beberapa, saya kasih contoh salah satu website, company profile, ini saya tunjukin ke teman-teman, di sini bisa kita lihat, desainnya simple banget, tapi enak dilihat gitu. Dan juga warnanya bisa teman-teman lihat, tipografinya itu bagus banget gitu. Kita bedat sedikit, bisa teman-teman lihat nih, desainnya clean, juga navigasinya bagus, konsisten, dan juga tata lataknya juga diperhatikan dengan baik, tipografinya juga sesuai dan konsisten, dan sudah mobile friendly gitu ya. Dan ini saya kasih contoh satu lagi buat e-commerce, produk katalog, dan di sini bisa kita lihat teman-teman, juga sama, desainnya clean-clean banget, enggak rame gitu ya, di responsifnya aja, secara experience, bagus banget, kita diserbai kategorinya, bisa tetap terbaca, tapi enggak ganggu mata gitu ya. Dan bisa lihat nih teman-teman nih, dia fokus banget sama user experience, saat kita lihat satu produk, kita bisa lihat tuh, dari tampilan atas, bawah, dan lain sebagainya. Jadi memudahkan orang, supaya kita punya produk baju, kita bisa bikin dari berbagai, ada banyak warna, bisa kita bikin sini tuh, langsung kelihatan perbandingannya gitu. Kemudian ini penting juga teman-teman, harus diperhatikan setelah kita bikin website, websitenya udah bagus, udah estetik, tapi kita juga harus pastikan website kita tuh searchable. Artinya apa sih? Setidaknya saat orang cari brand kita, sederhananya ya, saat orang cari misal brand Bapak itu, PT ABC gitu, atau cupcake ABC gitu. Jadi saat orang cari cupcake ABC, bukan tetangga sebelah yang tampil di halaman Google gitu, tapi brand Bapak gitu. Jadi bayangin berapa lost opportunity kita, saat kita tidak keep keyword tersebut gitu. Padahal itu brand kita loh, kita belum ngomongin keyword-keyword yang punya purchase intent gitu, misal atau toko cupcake terdekat, atau apapun belum seperti, tapi masih brand kita aja, kita udah lost banget di akususi orang. Karena kan banyak juga nih, yang brandnya mirip-mirip, jadi kita harus save dari sekarang gitu. Apa aja sih yang harus kita perhatikan, biar webnya searchable, jadi kita harus pertama itu speed. Jadi algoritma si Google itu, biarpun dari tahun ke tahun, algoritmanya berubah ya teman-teman ya, ada adjustment, ada penyesuaian, tapi paling penting itu selalu mereka mengedepankan user experience. Jadi nggak usah terlalu pusing, mikirin teknis yang teknis banget dulu tentang SEO, pikirin dulu user experience-nya. Kemudian juga kita perlu, ada namanya teknik generate a sitemap, jadi biasanya kalau kita pakai CMS WordPress, biasanya sudah tersedia dari beberapa plugin, ini adalah yang nanti dipakai si Google untuk ngebaca data-data di website kita. Jadi kita submit, daftarkan ke Google gitu ya, dan kita bikin juga, kita claim gitu ya, bukan daftar ya, kita claim, biar kita bisa dapat datanya juga nanti, insight-nya, berapa sih yang ngunjungin, berapa sih ini, segala macam gitu ya, dan juga untuk kita bisa nganalisa, sudah sebagus apa sih website kita di Google gitu. Karena nanti kalau udah di Google search console, teman-teman, kita bisa lihat masalah-masalah teknis yang ada di website kita. Dan juga itu sama, kalau teman-teman tidak mengerti, ya tinggal cari aja, jasa SEO-nya gitu ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, sekarang itu mungkin di jaman dulu, kalau teman-teman familiar Google Analytics, di kurang, saya lupa bulan berapa, tapi di tahun ini tuh, yang universal itu sudah end of support teman-teman, jadi sekarang kalau semuanya sekarang tuh di GA4. Secara tampilan lebih mudah dipahami, kalau di jaman yang universal itu banyak banget metrik-metrik yang kayaknya penting nggak penting untuk kita gitu ya, tapi rame banget gitu. Tapi sekarang UI-nya lebih simple, lebih to the point, dan lebih enak lah buat kita sebagai marketer atau business owner untuk nganalisa web-nya, lebih to the point gitu ya. Terus juga, biarpun kita nggak ngiklan gitu ya, saya selalu saranin untuk kita pasang conversation tracking di website kita. Karena, biar kita tahu nih, konten mana sih yang bikin kita banyak dapat chat gitu ya, artikel mana sih yang bikin kita banyak dapat leads, dan lain sebagainya. Jadi harus kita ukur gitu. Karena kalau kita nggak ukur, jadi nanti kita sering berpikir gini nih, terutama business owner, apa sih gunanya gue punya website, gue bayar doang tiap tahun, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kenapa bisnisnya tumbuh gitu kan? Karena memang masih banyak hipotese, ini mah banyak nih karena gue banyak event, ini banyak, ini mah karena gue update di sosmed. Tapi kalau kita nggak ukur, kita nggak tahu gitu ya. Anyway, dengan Google Analytics ini, teman-teman bisa baca data dari manapun, mau teman-teman campaign di Meta Ads, di TikTok, Google Ads, kalian bisa ukur berapa yang ngunjungin dari mana, berapa yang dapat leads dari mana paling banyak, itu bisa kita, kalian analisa semuanya. Ini penting banget. Jadi saya sangat saranin, once websitenya sudah selesai, dari itu publish, langsung pasang analytics, dan juga conversion tracking. Kemudian ini nih, biasanya tampilan sederhana seperti ini teman-teman, dari GEPOR itu. Seteman-teman lihat, berapa usernya, berapa yang ngunjungin website itu, terus berapa, dari total usernya, berapa nih user gitu ya, berapa rasio groundnya, dan juga eventnya, eventnya itu yang tadi conversion. Conversion di Google Analytics itu, atau di GEPOR itu, udah ganti nama jadi key event. Jadi nanti teman-teman jangan kaget, yang mungkin masih di Universal, sekarang namanya udah key event. Teman-teman bisa breakdown, di GEPOR-nya, key event apa sih yang kalian install, misal ada yang, kita mengukur yang klik tombol WhatsApp, yang buka halaman tertentu, kita mengukur berapa yang isi contact form, dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat trendnya, dari day-to-day, mencemah, bisa kita compare, groundnya gitu ya, dan juga kita bisa cek, sistemnya apa, keywordnya apa sih, yang drive conversion tersebut, dan juga halaman mana, yang paling banyak drive conversion tersebut, banyak banget. Jadi itu insightful banget, apalagi buat teman-teman business owner. Kita start small dengan seperti ini, teman-teman pasti nanti, ngerasakan impactnya, gimana tumbuh itu lewat digital. Tapi, untuk tumbuh lewat digital, kita harus start from data. Kemudian, mungkin ini slide terakhir dari saya, sebelum kita masuk Q&A, kalau kita mau bikin website, yang bagus, yang menarik gitu ya, kita harus perhatikan gambarnya, jangan pakai gambar yang low-res gitu ya, selalu pilih yang high-res. Tapi high-res pun, size-nya jangan gede-gede gitu ya, banyak kok plugin-plugin yang bisa reduce itu, atau di reduce online, atau kita edit di Photoshop, dan bisa kita mengoptimize loading website kita gitu ya. Terus juga, bikin navigasinya yang simple, jangan karena cuma pengen keren, atau pengen beda gitu ya, terutama yang pengen beda ini nih, kenapa harus beda gitu ya, goalnya buat beda apa sih gitu ya, maksudnya, telah perhatikan simplificationnya. Juga, jangan lupa dioptimasi untuk mobile, karena mostly orang cari apapun lewat mobile gitu ya, terutama teman-teman UMKM, yang jualan produk, juga loadingnya diperhatikan, karena makin lama loading teman-teman, sebagai business owner, makin banyak juga opportunity yang lost gitu ya. Terus juga, transignalnya dipasang di website-nya gitu, itu akan menambah value dari website teman-teman. Seperti itu. Oke, paling itu dari saya, saya balikin ke Mbak Vanka ya, sebagai Vankilis. Oke, paling itu aja teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semua, sehat-sehat, sampai bertemu di next webinar, dan selamat beristirahat. Bye-bye. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks, yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan, untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung, kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate, dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di Dewa Talks.com, setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis, dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai tinggalan, dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Dewa Talks selanjutnya. Dewa Talks selanjutnya.